Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Arya Febian Pada tutorial kali ini, saya ingin berbagi ilmu kembali kepada kalian Tentang cara merubah pad Jadi kalau misalnya kalian default beli Mac, Macbook Air, Macbook Pro Kalian beli, lalu kalian install Mac OS Lalu kalian upgrade ke versi operating system yang lebih di atasnya Lalu kalian gunakan which.php Untuk kalian mengetahui pad directory mana yang digunakan default Jadi ketika kalian menggunakan which.php Maka pad directory-nya dialokasikan ke USR Ke USR bin.php Maka kalian, kalau ingin php minus version Maka kalian akan mendapatkan defaultnya 7.1.2.3 Yang which is kalian tidak akan bisa menginstall Codeigniter 4 Seperti itu teman-teman Jangankan Codeigniter 4 Laravel pun kalian juga tidak akan bisa menginstall yang 8 Baiklah teman-teman Sekarang kita sudah menginstall php 8 Nah di mana? Di sini teman-teman Jadi kalau aku masuk ke sini Mem Lalu aku masuk ke php bin Di sini php minus version Aku sudah mendapatkan versi php 8 Aku akan tinggalkan php 7 Aku akan buang jauh-jauh Kita kick php 7 to trash Udah lah buang aja ke tong sampah Sudah saatnya kita migrasi ke php 8 Nah bagaimana caranya? Sekarang kita akan gunakan base profile Kita akan gunakan Vim Kalau kalian terbiasa menjadi system administrator di Linux By client atau server Kalian menggunakan Vim Kalian menggunakan Vim Kalian menggunakan Vim Nah di Mac itu ada Vim Di Mac itu ada Vim Pertama kita akan masuk ke sini teman-teman Vim disini Sorry Di sini Kita akan ketikan base profile Base underscore profile Di sini teman-teman Nah di sini Di sini ya Vim base profile enter Nah path directory ini Itu akan kita ubah Kemana? Kesini teman-teman Kita insert dulu Tekan I Di sini kalian ketikan application Jangan lupa pakai S Applications Lalu kalian masuk ke memstack Memstack ini Application ini memstack Memstack berapa? Minus 8.0.0 minus 0 Sama kan Memstack minus 8.0.0 minus 0 Oke Slash php Slash bin Ya Kalau kalian belum hafal Ini karena saya sudah terbiasa dan hafal saja Ini ke sini nih Foldernya ke sini Nah Nah Ya ini Path directory nya Oke teman-teman Kita balik lagi ke sini Yuk kita ulang lagi Kita recap Export Path Applications Memstack Memstack Minus 8.0.0 Minus 0 Lalu Slash php Slash bin Titik 2 Dollar Path Akan kita assign Ke Path Kalau sudah Escape Lalu Titik 2 Lalu kita quit Dan kita save Ya Titik 2 WQ Enter Setelah itu Kita akan menjalankan Source Yang tadi Ya file yang tadi Akan kita jalankan Filenya Base Profile Enter Ya Jika sudah Sekarang kita akan Clear dulu Teman-teman Biar enak Layarnya PHP Ya Atau Which PHP Nah Sekarang Sudah bukan lagi Di USR Bin PHP Melainkan di Applications Memstack 8 Lalu Ketika kalian PHP Minus V Atau Version Kalian sudah Tidak akan Mendapatkan PHP Versi 7 Kalian akan Mendapatkan PHP Versi 8 Teman-teman Baiklah teman-teman Aku ikut senang Bisa Buatkan video ini Ya Di sela-sela Kesibukan saya Agar Murid-murid Domet School Bisa Belajar Kedepannya Ya Di 2021 Saya akan Banyak Fokus Di Project Dan Produk Untuk Paket Mini Kursus Baiklah teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya Semoga video ini Bermanfaat Bagi kalian yang sedang Menonton Belajar video ini Jangan lupa Bantu Dukung Subscribe Karena Dukungan kalian Merupakan Apresiasi Terhadap Kami Selaku Konten Kreator Oke teman-teman Selamat Mencoba Selamat Sore Bye Bye Amin Amin Terima kasih.